Setelah pencarian lama Pembenarannya Saya juga sama loh Mencari pembenaran Supaya bisa main musik Selama 3 tahun Kita kasih solusi Kang Uki Kauthar Dapet juga jadwalnya Akhirnya Sekian lama setelah kita Berkumpul di waktu yang lama itu Iya bener Susah loh jadwal beliau Ini kan luar biasa Masya Allah Semoga Allah jaga antum Kang Amin Iya 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 Ini luar biasa ya Banyak yang minta sebetulnya Oh itu dari episode awal Dari episode awal tuh Setiap kita posting ini Meskipun episode Reda Yang diminta Uki Wah masya Allah ya Kang Reda ya Begini-begini-begini ya Kang Uki nya kapan Itu udah template tuh Udah template Naik lagi kemarin kan Andri lemes Iya kan Andri lemes naik Masya Allah perjalanannya Bang Andri ya Kang Uki nya kapan Gitu loh Ibarat kalau kita Jaman dulu nih ya Kita Mangung tuh Pasti ada pake bendera Seleng tuh udah Nah Ada GPR terus ya Iya Seleng sama OI Iya betul Kalau ini nih Setiap komen Itu udah ada Embel-embelnya Kang Uki Kang Uki Nih gue bawain buat lu nih Masya Allah ya Alhamdulillah ya Iya Alhamdulillah Nah intinya Banyak sebenarnya Pasti pertanyaan-pertanyaan Yang mau dibahas Dari mulai Perjalanan hijrah Terus sekarang juga Pebisnis juga Brand ambasador juga Sampai akhirnya Konten kreator yang paham Bagaimana caranya Ya kan mungkin pengalaman dulu kan Sound engineering Audio Setting audionya Seperti apa sih Ngilangi noise Nah itu kan kendala-kendala Di para konten kreator Kita bahas satu persatu Gimana kan Siap Mulai dari mana nih Iya Mulai dari yang awalnya Standar sampai yang sempat Dihujat di mana-mana Bahas juga nih ya Bahas juga nih Phenomenal statement musik Aduh Siap 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 Sampai gue kena Kang Kena juga ya Kena juga Temen lo nih Hah Sebentar duduk podcast Kayaknya baru pertama ini Diserang juga ya Pasti Impasnya kemana-mana Impasnya kemana-mana Insya Allah Nuh liat tuh Temen lo yang Sepemikiran kayak lo Wuh Wuh Kemana-mana Tapi bilang Kadang kalau kita emosi Kan bales-balesin Iya kenapa ya Sama kalau pemikirannya Udah Kadang ngeladenin Walaupun mungkin gak boleh juga ya Terlalu panjang Gak habisnya debat begitu kan Nah kita proses dari Kita kan dulu di musika bareng ya Bareng Bareng Dari mulai dulu Peter Pan Kita ambil ibro disini temen-temen ya Peter Pan sambil ganti Noah Akhirnya Kayaknya Fiera Waktu gue di Fiera tuh Gue masuk tuh udah Noah belum sih Waktu Fiera masuk itu Waktu kitanya lagi Peralihan dia Kalau gak salah Waktu itu Kalau gak salah Waktu itu Ariel waktu itu masih di penjara Kalau gak salah Terus banyak tuh yang masuk tuh Ke musika yang baru-baru Anak tuh denger tentang Fiera itu Asalnya tuh harusnya Siapa sih Geisha dulu yang harus keluar Tiba-tiba kalian masuk Kalian lebih diduluin Kalau gak salah itu Oh iya Geisha duluan Bener Geisha antum duluan Eh enggak deh Oh iya Fiera duluan Sorry-sorry Karena kalian nyalip katanya Yang saya denger Baru awalnya Tahunya itu sih Tapi bareng-bareng lah Kita disana ya Berapa? 2010 kan? No 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 Iya 2009-2010 Iya 2010 kan? Nah Akhirnya pas Entek kan cabutnya itu Semet heboh tuh Tahun 2019 Januari Itu tuh udah Itu yang keluar video Di Jember Kalau gak salah sih Di Jember ya? Iya Video yang mana nih? Yang Waktu itu Anak ke Jember Dikler disitu? Nggak dikler Jember ini lagi Ikut kajian Ustadz Syafiq Jadi awalnya kan Ketemu Ustadz Syafiq itu Rahimahullah Itu di pesawat Ana lagi manggung Di Kalau gak salah Di Bintan Pokoknya di pulau Hafizahullah Habizahullah Insya Allah Beliau duduk tepat di belakang Di belakang Di pesawat Oke Sebelumnya Kru malah bilang Itu ada Ustadz Khalid Ustadz Khalid Kayaknya bukan Terus liat Ustadz Syafiq Masya Allah Nah gak tau Kita duduk Ana di depan Ustadz di belakang Itu gak tau Dorongan dari Mana Cuma dalam hati Kalau mau nanya Nanya sekarang Kalau mau nanya Nanya sekarang Karena memang Sebelum ini Kejadian pun juga Walaupun gak ikut kajian Cuma sering mencari-cari Jadi awalnya Memang gara-gara Pulang Umroh Tahun 2016 Pulang Umroh itu Sempet denger banyak Karena waktu di Madinah itu Ada kajiannya Ustadz Firanda Tampak 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 Ngetahui Apa itu Gak ada Gak tau lah Pokoknya Apa Pemahaman itu Gak ada Tahunya Kajian Islam Gitu Kajian mah Kajian Agama Islam Udah begitu Mulai itu Mencari Pulang dari Madinah itu Udah mulai Coba Belajar sendiri Karena gak kenal Sama siapa-siapa juga Ustadz Gak tau harus kemana Terus Youtube pada saat itu Juga belum serame Yang anak ketahui Karena kan Belum masuk ke dunia sana Jadi Baca-baca Nonton-nonton Youtube Sambil nyari tau Ya sambil berdoa aja Ya Allah Tunjukin yang hak Karena gak tau Karena memang Dengan buyarnya Youtube Kita gak akan bisa tau Mana yang benar-benar Kecuali Allah Yang tunjukin Kepada yang hak Intinya Oke Kirain Memang udah tau dulu nih Biasanya kan orang kan Komunitas dulu Misalnya Kenal Berarti benar-benar Soalnya orang yang nyampe Kita tau begitu tuh Oh ini kenal sama si ini Si ini Misalnya Jadi dulu kayak gitu Jadi Lihat-lihat Karena biasanya Kalau orang Pulang umroh Biasakan Wah suka naif Pengen Pengen bawaannya Ngeposting agama Segala macam Terbawa lah saya Dalam acara manggung Dalam acara manggung Alhamdulillah Bisa manggung Tiba-tiba Ada yang Nge-commen waktu itu Di twitter Di twitter Avanaki Musik itu haram Digas Digas Debat lah kita di twitter Masih belain bawa musik Gak apa-apa Pokoknya Kalau Antum melihat Yang ada di komen anda sekarang Yang pada debat tentang musik Itu Saya dulu seperti itu Itulah saya dulu Kebayang Lebih keras lagi Karena kita musisi Otomatis Kita kan diserang kan Dan lebih parahnya lagi Musisinya memang Yang udah Top 3 Bahkan di Indonesia Iya dong Nah itu bener-bener Top 1 Kan pasti kan Antum kan tau nih Kang Posting-posting kan Pasti kan Boril baca dong Ya mungkin begitu ya Tapi maksudnya Eh udah deh Nggak usah diurusin Pasti kan lagi belain musiknya tuh Karena mungkin ngeliatnya juga Saya nggak tau dia liat atau nggak Atau orang-orang Tuma Kita sebagai band dulu Memang Kita temenan Tapi secara sosial media Kayaknya Nggak kepoin temen-temen Masing-masing Antara kita Apa nggak di follow juga? Nggak Tapi memang iya Antara kita Gini Jadi ini fakta-fakta terkuat Kang Uki Nggak di follow sama Aril Dan saya Nggak bukan cuma Aril doang sih Dari mulai Dari awal ada sosial media Kita nggak saling follow Masa iya? Oh kalau sekarang mungkin Di blog kali ya Karena Memang kehidupan sehari-harinya Zaman dulu itu Sering ketemu tiap hari gitu Jadi ngapain gue kepoin Kehidupan lu sehari-hari gitu Oke Masuk-masuk Jadi Pertemanan kita tuh Bukan pertemanan sosial media Jadi memang Ya apa adanya Kayak kita orang kan Kita orang zaman dulu Kita orang klasik zaman dulu Yang nggak ada sosial media Dan Ana juga baru aktif Sosial media baru-baru sih Oke Dulunya nggak sering Cuma dulu Nggak panah pakai Instagram dulu tuh Cuma Twitter kan Twitter dulu hits banget Twitter Nah alhasil Nah kayak gitu Kita debat-debat-debat Terus Setelah pencarian lama Pembenarannya Saya juga sama loh Mencari pembenaran Supaya bisa main musik Selama tiga tahun Jadi memang Ya karena kemanapun saya nanya Mungkin karena lingkungan-lingkungannya teman saya Jadi semuanya juga yang Allah mengandungurkan kamu Dengan sebuah skill Bermain musik Harusnya dimanfaatkan Terus Ya banyak pertanyaan sih Bergejolak dalam diri ya Apa Ya kan pencuri juga punya skill Pembunuh juga punya skill Itu nggak bisa diterima Nggak bisa diterima awalnya Subhat Terus Ya gitu Setiap nyari pembenaran Jadi dulu tuh Gejalanya gini Nyari di Youtube nih ya Yang pembenaran Kadang-kadang Oh jadi Ngetiknya Ustadz hukum musik Ya sih Ketahuan Jadi sering ada waktunya kayak gitu Hukum musik Halalnya musik Iya Halalnya musik Karena memang udah pembenaran Nyari halalnya pasti kan Sampai-sampai kita Ah mungkin Mungkin ini hanya pemahaman orang Indonesia aja Saya coba cari kajian-kajian yang di luar negeri Oke Bentar Tapi kan ada Kang Yang Mengontennya Ustadz-ustad Tertentu yang memang Dia ngeluarin Fatwa musik halal Nah yang jadi masalah Kadang-kadang buat saya gini maksudnya Gak ketemu tuh Ketemu Ketemu banyak Jadi Ada pertanyaan balik gitu Kadang-kadang dulu pernah lihat ya Ustadz bilang Oke kalau liriknya bagus boleh Kalau liriknya gak bagus Berarti diharam Saya tahu itu siapa yang ngomong Tapi dalam waktu yang sama Saya lagi bikin album instrumental Oh Gak terjawab kan Gak terjawab Terus saya sering Ini posisi waktu dulu ya Subatnya gitu Iya lagi nih Kalau sekarang kan bisa bantah Iya Kalau dulu Gak tahu dalil Gak tahu apa-apa Cuma secara logika Jawaban itu berarti gak bisa Buat saya Karena kan Saya lagi bikin album instrumental Gak ada liriknya Jadi masa harus saya ngetik Hukum musik instrumental Iya kan Iya Jadi udah mulai repot Jadi itu Terus ada satu lagi yang bilang Ada ulama Berapa pendapat Yang satu haram Itu halal Saya pilih yang halal Apakah sesimpel itu gitu Kayaknya saya butuh Lebih gitu Gak cuma semudah itu gitu Kan kanan Gak keluar dalil juga Ada lagi satu lagi yang Hati-hati Hati-hati Nanti di edit ya Bisa 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 Disini bisa di edit Ini saya hanya menceritakan Apa yang terjadi ya Iya ya Ini bisa di edit kok ini Walaupun Dan ini murni Ini saya pribadi Gak memaksa Gak memaksa Cuma ini dulu Yang terjadi sama saya Iya Terus misalnya ada yang Tentang hukum musik Tapi terakhirnya dia bilang Ya Al-Quran sama musik Tidak bisa bercampur Walaupun membolehkan gitu Iya Tapi Wah ternyata memang Gak bisa bercampur Jadi semua argumentasi tentang Kenapa musik itu boleh Jadi saya bertanya Balik lagi kepada diri saya Dan gak ketemu jawabannya Oke Jadi Kurang cukup meyakinkan bahwa Ternyata udah ketemu Yang hujah yang menghalalkan Tapi ternyata Fitro Secara logika Tempat saya bekerjanya Gak bisa Apa yang terjadi Jadi gini Ada hukum tentang musik Tapi secara praktek kerja Yang ngerasain pasti musisi dong Antun juga pasti ngerasain Iya ngerasain Oh dulu kenceng Siapa yang Oh dulu aneh Kombo kang Dari musisi Penyiar radio Gimana ceritanya Kalau tadi bukan karena Allah ya Kalau bukan karena Allah Gimana ceritanya Mau digabungin Gue main band iya Gue siaran Bikin playlist juga iya Mau ngapain loh Nah dulu kan kita gitu kan Nah jadi Intinya banyak susah Nah makanya pas ketika Ketemu sama Ustadz Shafiq Di pesawat Itu memang dorongan kuat gitu Kalau mau nanya nanya sekarang Mau nanya nanya sekarang gitu Bingung gitu Tapi terakhir Minta Minta kertas sih Ke pegawai pesawat Anah nulis Kerasahan ini Karena Oh jadi gak langsung ngomong Langsung ke beliau Gak Kayak nanya di kajian Tapi baru tau Kayak gitu tuh ada di kajian Asalnya gak tau Oh iya iya Bener Ke belakang Ustadz lagi tidur Ah yaudah lah Dikasihin aja terakhir Dikasihin Nah sebelahnya tuh Kalau gak tau Mustafa Dia ceritain Siapa gini 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 Oh Mustafa Amir ya Dan Inilah langsungnya Kebaikan Ustadz itu ya Ketika Ananya-ananya pun Beliau gak langsung jawab Cuma anak cuma dipeluk Masih ingat cuma dipeluk Berbanyak berdoa aja Oh Insya Allah Jadi gak ngegas Kayak kita-kita nih Nah ini nih Sebentar Catet nih ya Buat mungkin Para kontradiktif Dengan dakwah yang hak ini Iya Anda berpikir bahwa Kayaknya Ustadz-usad Yang berpahaman Sesuai dengan pahaman Para sahabat Kenceng Dikit-dikit takfir Dikit-dikit kafir Dikit-dikit begini Bidah man nih Buktinya Kenyataannya itulah hikmahnya ya Maksudnya ketika kita bertanya Beliau Kayaknya melihat ini Orang masih Ya belum bisa langsung Segala macem ya Cuma didoain Dipeluk Segala macem Baru setelah itu Jadi dipelukin tuh Gak langsung dipelukin Tetap gak ada yang Oke oke Dibisikin Kik musik itu harap Gak gitu juga Gak ada keluar Itu tuh gak keluar Kata-kata itu tuh Gak keluar Gak keluar sama sekali Sama sekali Sama sekali gak keluar Karena ya mungkin ya itu ya Maksudnya Salah satu hikmahnya ya gitu mungkin ya Oke Nah Nah jawabannya apa nih Penasaran nih Jawaban yang Kok jadi Kan sekarang kan Antum kan jadi lebih deket Sama Ustadz-usad juga kan Maksudnya gimana Pastikan beliau kan kasih feedback Ya Jadi Setelah acara itu Beliau kok ngisi Kajian Di tempat Ana Mangung Beliau ada kajian Ana datang kesana Tapi masih belum Ngebahas musik Sampai itu pun juga gitu Oke Contohan kajian pulang Terus Waktu itu tahun baru ya Tahun baru tuh Mangung terakhir Mangung terakhir Tahun baru 2018 Itu Sebelum tahun baru Itu Nonton Ada kajian tentang Tahun baru juga sih Pas Banget Tentang kajian tahun baru Terus malamnya Mangung tuh kayak Aduh ini sejarah tahun baru Kenapa tahun baru segala macem Ternyata memang begitu Campur tangan Agama di luar Islam Banyak banget Jadi banyak Banyak-banyak Masukan tentang itu Dan sebelum tahun baru pun juga Memang waktu itu tuh lagi Nonton banyak kajian Tentang musik Sampai hati yang di luar negeri pun juga ya Tentang hukum-hukum musik Untuk ulama-ulama di luar negeri Dan sama mereka juga Banyak yang haram juta Menurut mereka Jadi Anda pikir ini hanya isu Awam ya Anda pikir ini hanya isu Indonesia aja Mungkinnya pemahaman kita disini Oke Karena gimana pun kan Kita kosong waktu itu ya Iya Otomatis kita cari referensi-referensi Baru keluar tuh Dalil-dalil Tuh Ini mulai repot nih Iya Pastinya di pikiran itu Udah mulai berpikir bahwa Gimana cara keluarnya Kan kontrak juga gak Waktu itu Noah? Kontrak Dan waktu anak keluar itu Sebenarnya kontrak Noah baru mulai Sebenarnya itu Karena sebelumnya itu Kita ngabisin kontrak Nama Peter Pan Oh Karena kan pergantian nama kan Bukan atas kendak Yang terjadi Iya Kan sempat isunya namanya ular tuh Uki, Lukman, Aril, sama Reza Itu Sempat isunya begitu Oke Itu Prosesnya itu Sebelum penasaran sih Mau nanti adakah Memang ternyata ada konflik di dalamnya Itu gimana tuh Kang? Jadi mulainya itu adalah Setelah Ke Jember Kan akhirnya ke Jember aja Akhirnya ke Jember Masih nge-band nih Masih nge-band Pulang Pulang tahun baru Malemnya Biasanya kalau tahun baru Kita suka liburan lah keluarga gitu Oke Selama liburan itu masih Kepikiran yang Pertemuan Ana sama Ustadz Di Manggung di sana lah Pokoknya waktu acara itu Sana bilang sama Ister Kayaknya Ana harus ke Jember Ini banyak pertanyaan gitu Waduh Harus banyak pertanyaan Isrin terima? Sebelum Sebelum Ana ke Jember juga Ana sempat bilang ke istri itu Karena istri tau dong Ana suka nonton kajian Tentang musik Segala macem ya Sempat bilang juga ke istri Ini kayaknya Suatu saat saya akan keluar Tapi gak tau kapan Gitu Wah ini fitronya berat nih Apalagi kan Ibu rumah tangga Istri Pasti kan keterkaitan Gak semua ya Tapi ada yang Mindsetnya Ini gimana ya Perekonomian keluarga nih Iya sih Iya dong Nanti ya nyambung ceritanya Mantap Cuma intinya Seperti itu Dulu juga memang Di dalam band Ada temen yang Maksudnya yang ngasih tau Maksudnya kalau mau keluar Udah lah nunggu abu beres Kumpulin uang Baru hijrah Tapi dalam hati Kumpulin uang Baru hijrah Terus ya gitu Akhirnya ketemu Di Jember Nah waktu di Jember itu Ya itu Sama Ustadz Dikasih tempat Udah kamu jadi Seolah-olah kamu jadi Kayak mahasiswa nyantri Disini 3-4 hari lah Dia bilang Ulang-ulang kajian aja Kan disana cuma ada kamar Masjid-kamar Sambil nonton Kajiannya Ustadz Cuma ya Nah disitu udah mulai itu Karena Ustadz Gak ngobahas musik Nah nanya langsung Langsung Nah setelah itu Baru keluar Ustadz Shafiq ya berarti langsung Ustadz Shafiq Ustadz Shafiq baru keluar lah Maksudnya Alhamdulillah Ketika ditanya baru tuh keluar semuanya Dan itu memang udah Udah gak ada ruang gerak lagi ya Kalau secara dalil ya Apa-apa-apa Kalau boleh tau Maksudnya Kalau yang dalil yang udah kita ketahuin Sepakat Ijma Itu udah mungkin tau ya Cuma mungkin ada kalimat-kalimat lain Yang bikin terketuk hatinya Di luar dalil Soalnya biasanya fitrohnya manusia Ketika memang dia musisi Atau penyiar radio Ketemu dalil mental Sama saya juga dulu gitu Jadi sebenarnya Berarti ada kalimat-kalimat khusus dong Sebenarnya dalil-dalil yang keluar pun Juga Ana dulu udah pendengar Tapi gak mau Gak mau di gubris otomatis Cuma waktu balik ke sana Ana lebih bercerita dulu tentang Kenapa ada keresahan Beliau cerita segala macem Ketika bercerita Memang Kalau kita di lingkungan yang biasa Semua itu akan nampak seperti biasa Tapi sekarang kita lagi berkumpul Ini dengan Ustaz Terus ada juga Di STD itu Bersama Ustaz-Ustaz lain ya Ketika kita bercerita gitu Baru kerasa tuh Ternyata Kok kayaknya banyak salahnya kita ya Kalau kita salah Di tempat orang-orang salah Akan ngerasa Benar aja Tapi kalau kita salah Di lingkungan orang-orang yang benar Kayak yang Gila gue tuh parah Berarti Kayak gitu Baru kerasa Baru kerasa Dan baru Berbeda gitu Kita gak dengerin dalil Di tempat kita sendiri Lingkungan hidup-hidup Sama kita dengerin dalil Di depan Ustaz Pasti Sama dalilnya Perkataannya juga Argumentasinya juga kurang lebih sama Cuma Gak tau ada dorongan yang kuat Untuk Sama kayaknya Kayak kita kalau Bersama orang-orang baik Pasti ada dorongan untuk berbuat baik Iya bener Jadi Ada dorongan yang kuat disana Disana baru Banyak sih Kepikirannya Karena di dalam satu ruangan kecil itu Di guest roomnya itu Itu banyak mikir sih Memang Kalau keluar ekonomi gimana Nanti ini gimana Kontrak gimana Gimana Dan MK juga belum ada ya MK sebenarnya belum Jadi Sebelum Keluar itu Kita kan Musisi suka di-endorse sama clothing gitu ya Cuma memang Waktu itu Pulang dari umur itu Banyak pengaruhnya lah Kita gak mau pakai baju yang Maaf tulisannya Gimana 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 Anak juga sempat mencoba Mempraktekan Pakai celana cingkrang di panggung Kayak gitu-gituan Cuma kan kalau itu Masih yang Masih alam Mencoba Jadi udah tau dalilnya Tentang ispal Jadi pengen mencoba Mempraktekan Hal-hal yang seperti itu Di panggung Cuma satu memang Yang kita gak bisa praktekin Ketika kita jumpa Fans Pasti Wanita Rangkul Itu tuh Kita kayak orang bego aja Diam kan Kok gak mau di foto Iya kan Itu udah tau Itu prosesnya berapa lama kan Maksudnya Sampai tau bener-bener Bener nih gue salah nih Nah Sisanya itu kan Palingan kan Ngabisin kontrak Atau mungkin Lagi nunggu momen Buat ngobrol sama personil lainnya Jadi Dulu Awal-awalnya tuh Karena sering Kalau kita tur Biasanya kan kita bareng-bareng ya Karena udah mulai Memisahkan diri waktu itu Jadi anak-anak Misalnya berangkat Hamin satu Kalau anak berangkat sendirian aja deh Oh boleh Boleh sih Bilangnya gimana Kan biasanya kan Ah gak solidaritas loh Iya sih Cuma anak bilang ke manajer Alhamdulillah Benyo Masih ada ya Benyo Masih dong Gak masalah dimusikan Alhamdulillah masih Beliau Masya Allah Kalau Benyo tuh Alhamdulillah Maksudnya sobat-sobat anak banget Nah bilang Kayaknya kalau berangkat anak Berangkat sendiri Pulang pun juga First flight sendiri Jadi memang bener-bener misal Jadi kadang-kadang Kalau kita sendiri Kita jadi gak banyak ngobrol Dan Di bandara Suka dengerin kajian Maksudnya pengen dengerin Jadi ketika mau Itu kayak berat Dipaksain 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 untuk dengerin Tapi malamnya baru kerasa Perbedaan antara Siang dan malam itu baru kerasa Apalagi kalau main di cafe kan Iya Terlepas dari haram Atau halalnya musik Tapi main di cafe mah Ya please lah Iya Iya Nah Kamar dan segala macem Itu udah gak bisa Betul Awalnya gak mau main di cafe Jadi kalau main di cafe Diganti sama gitaris lain Hah? Oh gitu? Sampai sebegitu? Awalnya Sampai sebegitunya Kan berarti berempat ya Iya Di luar edisional lah Iya Empat Berarti satu lawan tiga dong Iya sih Iya Oke Ini agak dikit sensitif Kan drummer juga Cabut duluan bukan? Cabut duluan Iya kan? Secara gak langsung dengan Apa alasan hijrah juga? Nah Reza Anak gak tau spesifiknya ya Cuma kan Anak liat perubahannya Orangnya udah mulai jadi baik Dianya hijrah Dan Reza pun juga memang Di tahun-tahun sebelumnya Udah bilang Anak mau keluar Anak mau keluar gitu Nah terlepas dari bahas Manhats masing-masing lah ya Iya Tapi memang cabutnya juga Udah bareng kan waktunya Jadi ada dampaknya itu Pertama tuh Anak liat waktu Vakum karena Ariel masuk penjara Oke Otomatis semuanya Pasti akan mengalami shock Oh iya Anak liat lukuman juga Udah hijrah Lukuman tuh yang pertama Hah? Oh gitu Dia yang ngajakin Reza Ngajakin Ihsan Anak juga diajakin Jadi awal aja Awalnya seperti itu Jadi pas mereka semua hijrah Ariel di penjara Saya sendiri di rumah Ngapain ya? Oh iya Mereka kan pada Pada huruj Kalau gak salah mereka tuh pergi Iya Karena sendiri di rumah gitu Nah melihat Perubahan mereka juga Secara gak langsung Kita jadi pengen tau ya Apa sih Pemahaman berangkat Beberapa Itu apa gitu Jadi pengen tau gitu Apakah Islam saya ini Selama ini salah gitu Oke Tapi sempet Sempet ikut bareng sama mereka? Enggak 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 sempet Enggak sempet Sebenernya saya gatel loh Mau manjangin pembahasan ini gitu ya Kan Anda Hei Anda pada ketawa-ketawa Di belakang kamera ya Saya gatel sekali Tapi rasanya nanti Kadang ustad-ustad Dari Behave Kita gatel gitu loh Ingat audiens Ingat audiens Ingat Soalnya ini membawa Da'wah yang hak takutnya Iya takutnya Bener Sedangkan ustad aja Tadi lembu Iya Tenang Tenang Oke Biasa muda Biasa yang anak buah Biasanya lebih pengen kenceng Ustad yang muda juga loh gitu loh Iya Tetap lembu Oke oke Makasih Lanjut lagi Ya artinya era pilih jalur masing-masing Hijrahnya pilih jalur masing-masing Iya Boleh ya Ngomongnya gitu aja ya Hijrahnya pilih jalur masing-masing Siap Oke Ngomongnya gimana ke personil? Soalnya biasanya Ada yang personil hijrah Tapi tidak langsung menentang Dalil musik haram Tapi kan sementara kita nih Alhamdulillah Gue guys sama Kang Wuki kan juga Satu guru Satu manhaj Insya Allah gitu ya Itu kan pastikan Alasannya beda tuh Sama teman-teman sepersonil Yang memang hijrah Cuma mungkin dia punya pendapat yang berbeda Iya Nah Keluarnya itu memang waktu Jadi pulang dari Jember Sebenarnya di Jember itu anak udah memutuskan Sebenarnya sebelum berangkat juga udah Jadi di tahun baru itu udah Udah dalam hati Waktu manggung di tahun baru Dalam hati Ini panggung terakhir saya deh Udah deh Gak bisa deh kayaknya Dalam hati ya Di panggung? Di panggung Dalam mikir gitu Karena waktu tahun baru itu Kita tahu ancol ya Tahun baru Kayaknya kita Aduh lupa gue Pernah tuh Pernah ya Iya pokoknya dibareng-barengin kan Sama Bu Acin dulu kan Pastikan digabung-gabungin tuh Jadi puncaknya itu memang Tahun baru di ancol Gitu itu bener-bener Aduh Pagi-paginya kalau kita lihat Setelah tahun baru Hari berikutnya Kalau Antu melihat pemandangan di ancol Seperti apa itu Ya kan? Itu sempat kepikiran Nah pulang dari Jember Nah itu Waktu itu tuh Lagi ikut kajian Ustadz Syafiq Terus dipanggil Kan anak ke depan Coba Uki ceritain Kenapa sih kamu kesini? Itu pertemuan keberapa kalinya ya? Itu semalam sebelum pulang Semalam sebelum pulang Jadi udah terakhir tuh Semua sudah terjawab Maksudnya kan anak-anaknya Ini nasib Harta saya gimana? Yang sudah terjadi-jadi Terus gitar saya diapain? Jadi lebih Bertanya tentang Setelah ini apa? Alat saya gimana Cari Apa Pemasukan gimana Apa aja yang boleh buat saya Harta segala macam Itu udah Gak ada kesempatan Untuk jual gitar Udah gak ada lagi tuh ya Gak bisa Jadi Tapi kan dihargain Gitar bekas Uki X Noah kan Maksudnya kan Mungkin 3T Oh iyalah Jadi udah bener-bener Sebenernya pulang dari sana Masih bimbang Sampai Harta ada satu Sebenernya ada satu kajian Yang Ana ngobrol sama Ustaz Tapi gak jadi dikeluarin Karena memang ngegas banget disitu Oh gitu? Oh videonya gak dikeluarin? Gak belum dikeluarin Karena Ana juga secara kontrak Masih ada Masih ada sama Kan Ana tuh gak bikin Pernyataan keluar Secara sosial media Secara Konferensi Pels Jadi waktu mau keluar Sana punya pendirian Kayaknya kalau saya keluar Nanti gak akan minta pendapat Siapa-siapa Karena beberapa kali Kalau minta pendapat orang Selalu Oh iya Iya kan? Iya Yang ada lebih condong ke Nanti aja deh Iya Nanti aja deh Gak akan ada abisnya tuh Itu kacamata kuda tuh ntar Ah bodo amat deh Sampai maksudnya keluarga pun Juga gak diminta pendapat Dan waktu keluar tuh Sebenernya waktu keluar tuh Gak nanya ke anak-anak Saya mau keluar Saya udah keluar Baru tinggal ngomong ke anak-anak Oh gini-gini Oke-okey Ini menarik nih Ngomong ke Pertama yang diomongin siapa? Ke Ariel Sebenernya yang pertama tuh Teknisnya Sebenernya ke Benyo dulu sih Walaupun seharusnya Sama teman-teman dulu Maksudnya kesalahan Karena gini Benyo tuh orang yang Religious juga Benyo by the way Manager ya Manager Religious Mungkin dia lebih bijak Dan lebih bisa memahami Dari sisi agama Tapi tau Benyo itu kalau Antum Alasannya keluar Karena memang Karena Benyo pun juga Managernya bejah Oh Tulunya Jadi otomatis Ada latar belakang taunya Jadi Duluan beja ya? Duluan beja ya berarti ya? Duluan beja Otomatis kalau Benyo bisa menjelaskan kepada Anak-anak Itu akan lebih mudah Daripada saya ngejelasin ke anak-anak Dari sisi agamanya Apalagi diantara kita ada yang berbeda Berbeda Cuma Maksudnya setelah keluar Barulah Ngomong Ada bilang lu ke Begbenyo Itu gak tau Memikirin Kontrak segala macam Cuma anak-anak pikir Ya anak Hustus nuzon aja Gak mungkin mereka mau Memenjarakan saya lah Gak mungkin lah Gak mungkin masa penalti sih Relah bayar sekian ratus juta Gitu ya Maksudnya Maksudnya positif Karena gimana pun kita keluarga Terus Abis itu baru ngobrol tuh Sama yang lainnya Ini momen yang paling ditunggu-tunggu nih Ngomongin itu gimana Soalnya ini kan berat banget loh Noah gitu loh Maksudnya Maksudnya tiba-tiba kayak Real Man Ya Musik haram Gue cabut ya Kan gak gitu Bridging aja mungkin 4 hari ya Sebenernya Kayaknya lebih ke Benyo Karena gini waktu anak keluar itu Anak baru bilang sama Benyo Udah aja Itu agak lama tuh 2-3 hari Kayaknya mereka lagi ngebahas Benyo ngebahas sama temen-temen gitu Tiba-tiba Anak belum berani untuk Nge Whatsapp Karena pengennya ketemu langsung Karena gak baik etikanya Banyak lah Masa kita bilang mau keluar Lewat Whatsapp gitu Karena masih di Jambar juga Tapi keduluan sama Ariel Cuk kenapa sih Oh Ariel udah Pekak gitu Ini kenapa sih gitu Intinya nanya kenapa Karena Benyo cerita gini-gini Gini-gini Nah bilang Kita ketemu aja deh Gitu Terus Hasil ya kita meeting di Basecamp Gitu Di 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 Eh Basecamp itu dimana dulu ya Iya kan Perdatam kan Dulu kan Mumpul Udah ada semua Cuma Diam Cuma Intinya udah Udah tau saya keluar gitu Jadi udah tau Jadi dari Benyo Tau bahwa saya udah keluar Jadi bukan minta izin sekarang Ini posisinya udah keluar tuh Tapi memang gak ada yang nanya Emang kenapa sih Emang musik tuh apa sih Maksudnya Karena sama Ariel juga udah deket dari lama Dan kita juga Apa Dia sangat-sangat orang yang sangat menghargai Pemahaman orang masing-masing Jadi kalau Ya kita kan di Ben berbeda pendapat Berpuluh-puluh tahun lah ya Kalau kita ngeransman juga pasti Banyak berbeda pendapat Berantem balik lagi Berantem balik lagi Iya Udah bisa sangat dipahami Gitu Jadi mungkin yang paling berat Ananya Nyeritain kepada dia aja Karena Gatau kenapa Punya rasa tanggung jawab Kalau nyeritain ke dia Karena udah dari kecil gitu ya Jadi Nyeritain Ya gini-gini Gini-gini Hmm Waduh Maksudnya semuanya speechless aja gitu Lebih keheran kayak yang Kok Rasanya Keliatannya kayak yang tiba-tiba Keliatannya kayak yang tiba-tiba Padahal dalam diri kan Jalan udah selama 3-4 tahun Mereka tau lah gitu Maksudnya Ininya gitu Apa Ini ada Mungkin ada perubahan Gak mau main di cafe Itu keliatan Progres Iya dong Berasa dong Ada perbedaan lah intinya Cuma Kenapa tiba-tiba Musiknya nih Yang Haji Haram Gak berani dibahas juga sih Disana Karena mungkin Akan Apa ya Akan Gak akan ketemu Gak akan ketemu Tapi dia beliau tau gitu Maksudnya kalau ini dibahas kesana Kayaknya gak usah dibahas Oke Tapi kan ada Omongan gak sih Kayak misalnya Nih Uki kayaknya kena Kata mereka ya Point of view nya ya Kena aliran-aliran yang Sesat nih Misalnya Misalnya loh Ini justru Nanya ya Bukan berarti teman-teman Yang masih di Noah gitu Berpikir seperti ini Justru ini awam nanya Ada gak keluar gitu Sebenernya ada Tapi bukan dari mereka ya Jadi Bukan dari lingkungan Si Noah nya Tapi lingkungan Lingkar dua Lingkar tiga nya gitu Misalnya ya Oh termasuk label Bisa dikatakan Bukan orang label nya juga sih Cuma orang yang kerjasama Di antara kitanya yang Ya maksudnya Kerjanya berpengaruh di kitanya Mereka menyangka bahwa Mungkin Suki itu Diendor sama Ustaz nya Diendor Gimana Kayak diendor sama ini Covid Kayak diendor sama Covid deh Iya Anu juga kaget Karena dengernya dari Salah satu kru ya Gini ya gini 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 Cuma yaudah Doain aja gitu Maksudnya Ya bisa dimengerti lah gitu ya Keadaan mereka kayak gitu Dan Ini yang dulu Tadi kelewat itu Waktu Di Jember itu Waktu Waktu di Jember Anak ketemu sama orang yang Debat sama Ana di Twitter Wah Ternyata dia Dia tuh adalah Ya murid di Jember Tapi udah lulus Terus dia kerja di STDI Oh gitu Datang Akhi Ingat gak nih Antum dulu pernah debat sama Ana Gini 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 Masya Allah Mungkin jadi Bisa jadi beliau doain ya Iya Iya Jelas Wah Masya Allah Itu yang ngegas pertama kali tuh ya Dan Antum meladenin Ketemu tuh orang ya Ketemu Pas ketemu Langsung bales-balesan Ayo kita mulai lagi di Twitter Enggak juga Diemin aja udah Baik-baik Ternyata orangnya Baik Masih muda juga Masih muda Masya Allah Nah terus Akhirnya kita ngomongin ke Fasa yang namanya Perekonomian Iya Iya kan Nah ini Sangat berubah drastis Enggak Kira-kira dari yang tadinya Noah Kita udah gak usah ngomongin lah Itu ada M nya sama ujungnya Ma Hah Gimana nih Maksudnya Atau memang Aduh Kalau bawaan kayak gini Biasanya kalau ngomongin Fitro jaman dulu tuh Kadang langsung stress Iya Iya kan Stress Ada yang cerita-cerita Orang hijrah Yang tadinya biasanya Dapat keuangan segini Sampai akhirnya Mungkin Sakit Ada loh yang sakit Drop Nah sebenernya gini Sebelum dijawab Mungkin jadi kepikiran nih Gimana caranya badan kita Biar Biar gak drop Biar gak drop Jadi walaupun gak punya duit Tapi biar gak drop Pakain yang namanya Banshi Ini buat kalian yang Baru hijrah Tapi ngedrop Gak biasanya kan sakit Biasanya kan sakit Stress Kepikiran Nah itu maksudnya Sebelum dijawab Ini penting loh Ini sebelum dijawab Gue pengen tau Apakah dampak ke keluarga Ekonomi Maksudnya kan itu kan Akan fitro Syaiton tuh godain Udah Kan gue bilang juga apa Biasa lo dapet segini Sekarang lo dapet segini loh Balik lagi loh Banyak loh temen-temen kita Yang balik lagi Iya Akhirnya mungkin jadi joget-jogetan Di TV Kan banyak Yang begitu-begitu Nah makanya Kita bahas ini dulu deh Bentar deh Oke oke Mereka takutnya kan Ada hubungannya nih Sehingga buat temen-temen yang Udah lah lagi kondisi begini Virus dimana-mana Nah Ini nih Penangkalnya insya Allah ya Apa solusinya apa kang Ini bawa apa nih kang Ini Habashi Ini tuh Habatus Souda ya Yang kita tau lah Dia adalah Penyembuh segala penyakit ya Mudah kan Kecuali penyakit hati mungkin ya Insya Allah Cuma insya Allah Bisa menjaga daya tahan Antum harus coba yang ini Karena yang ini tuh Adalah soft gelnya itu Ini lembut sekali Cangkangnya gimana cangkangnya Cangkangnya itu Shellnya itu lembut Anak kecil juga bisa makan Sangat Buat anak kecil yang susah makan Pil seperti ini Oke Oh yang Black Habashi Oil Oh artinya kan Kalau tau ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan Memberitahu kan bahwa Habatus Souda itu adalah Obat segala penyakit Nah berarti ini Sangat solusi banget nih Kalau memang Oh udah ada Bepome juga Oh lengkap Oh ya 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 tuh Kegunaannya membantu Jadi nih Ada yang namanya Black Habashi Oil Soft gel ini Kegunaannya membantu Memelihara daya tahan tubuh Cocok Ya kan Untuk kondisi seperti ini Kapsulnya lunak Cara penggunaan tiga kali Oh ada logo MUI juga Halal Oke Cobain kali ya Ada 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 yang minum Ini 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 boleh dong Kang ya Boleh ya Oh Masya Allah nih Antum juga dong Ini dua kali dalam sehari ya Dua kali dalam sehari ya Dua kali dalam sehari Oh gitu Ini ya nih Tuh Karena tadi udah Oh antum udah Kalau makan lagi sekarang Jadi empat kali dalam sehari Iya kebanyakan Kebanyakan Ini ya nih coba ini Ini cocok nih Apalagi kan aktivitas podcast ini Bismillah Sehari Di isep-isep manis Emang iya di isep-isep manis Enggak dulu Maksudnya boangin gue Beneran Maksudnya Kan ada minyaknya Enggak Maksudnya jangan pecah Jangan sampe pecah Si gelnya itu Kalau diemut Kok empuk ya Iya Lu kayak pake nyuppy Iya kayak pake nyuppy Ini cocok buat anak-anaknya Biasanya kalau softgel gini Keras Si cangkang itu Empuk banget Bisa buat anak-anak juga Berarti anak Ini umur 4 tahun bisa Enggak dong Anak-anak 11 tahun sih Bisa Kalau 4 tahun Enggak ya Masih kekecilan lah ya 4 tahun digunting 4 tahun digunting Bener Bener Ini kan ya bener Tadi udah diunjukin ya Bismillah Lembut ya Nah ini Mencegah-mencegah Dekatan tubuh kan Jadinya meningkat Mencegah virusnya masuk Atau segala macem Black Habashi Oil Softgel Ajib Nah Jawabannya gimana Ini Kita udah Menjaga daya tahun tubuh nih Udah siap shock Mendengar yang tadinya Dapat berapa triliun Gak maksudnya Gak usah inti-intinya Tapi lebih tepatnya Perubahan-perubahan tuh Dahsyat Pasti Jadi ya dulunya tuh Memang sih Yang pertama digoda itu Pasti adalah tentang Masukan Pemasukan pasti ya Tapi Alhamdulillah Ketika di Jember pun juga Ustadz yang Ustadz ingatkan Yang pertama adalah itu Karena ketika Biasa orang udah Hijrah Dia terbiasa Mendapatkan gaji Sekian Gini-gini Dan itu bener-bener Dirasakan Ketika keluar Satu tahun pertama Dua tahun pertama Itu bingung Mau ngapain Gue mau ngantor Mau apa Emang nyari kerja Emang nyari kerja Emang nyari kerja Lah kan niat bisnis bisa Dari Uang tabungan Jadi MK belum jadi ya Belum jadi Jadi yang dikasih tau kan adalah Ini harta kamu yang udah Ada pada kamu Udah silahkan Yang udah-udah Royalty segala macem Gak bisa Oh iya Otomatis uang kita Berhenti disitu kan ya Ditabungan lah Ditabungan Cuma segitu aja Jadi bener-bener harus bijak Memakai Sisa ini Lu salah Bisa jadi drop Lu salah Jadi pinjem uang Segala macem Jadi bener-bener Harus bener-bener smart Ini sisa lu Duit lu segini Yaudah lu Cari tau aja Solusi gimana cara keluarnya Itu bareng sama istri Istri pun juga Alhamdulillah Berbarengan Dari yang sinetron Berhenti Jadi MC berhenti juga Jadi bareng-bareng Kita punya berapa Yaudah ini Kita harus Pinter-pinter Segini nih Mau gak mau Nah Awalnya Sempet Ya karena dari postingan Sempet liat-liat Beberapa PH kajian Nah Nah nawarin kerja Segala macem Sempet pengen Cuma Sempet diterima Cuma gak jadi masuk kerja Karena inget Kita ini kan Dulunya musisi Gak suka jam kantoran Pasti Iya dong Pasti gak mau Kita bangun jam 7 Datang ke kantor pulang Jam jam 5 Dalam hati Ini kayaknya gak bisa Jadi harus Dari situ baru istri yang Yaudah Coba kerjain MK Secara serius aja deh Gitu Oh tadinya MK tuh udah Cuma buat baju saya Manggung Dulunya Oh iya Iya kalau gak salah Nih sempet ngeliat tuh Kang Postingan-postingan Kan dulu kan sempet fenomenal tuh Tau lah Kita kan Mantap-mantap Wih Ini Hijrah nih katanya nih Kita kan tertuju langsung tuh Iya Ini kan sempet buat dipakai manggung Tapi masih megang gitar tuh Kang Sampai sempet ada Keluarin baju Ada desain tuh Kalau misalnya Gitaris on the straight path Sekarang ketawa sendiri Bacanya Yang desain Reda lagi ya Terinspirasi dari Reda Support banget tuh Kayaknya itu anak Cuma ya gitu gitu Maksudnya setelah Itu keluar Terus anak sempet ikut Namanya di acara Di JCC Pada saat itu Ustaz Shafiq juga Ikut bantuin gitu Mana butnya Ayo kita bantuin Oh ini Hijrah Bukan Hijrah fest Muslim life Muslim life fest Muslim life fest Oh iya ada ya Oh iya Jadi dibantu juga Terus Beliau Masya Allah Tetap kasih semangat gitu ya Tetap kasih semangat Terus Lama-kelamaan Kayaknya ini Gak akan bisa yang Memberi kita pemasukan Kecuali kita usaha sendiri lah Intinya sih ya Karena gak bisa keluar-keluarnya Di pekerjaan Bukan tipe orang yang kayak gitu Belajar untuk Ngedesain Belajar software sendiri Belajar untuk produksi Istri bilang yaudah Kalau harus ke toko kain Jalan aja sendiri Maksudnya jangan manja lah gitu Kita harus switch mindset Dari yang dulunya kita Di atas panggung Kita bukan siapa-siapa sekarang Langsung harus direct Kalau gak gitu Berat Ini berat sih memang ya Tapi kan skill udah punya Kang Kayak Kan Musisi kan pasti kan ada skill mixing Iya kan Ini ada hubungannya ntar nih Sama skill-skill content creator nih Mixing Ya kan sound engineering juga Terus juga Bagaimana cara ngeditnya Itu kan udah punya Kenapa gak buka Ini gak tau ya Mungkin Kang Wuki dulu Pertimbangannya cukup matang Kalau sekarang mungkin Kenapa gak buka Jasa editing Konten Jadi dulu itu Karena waktu Ngejain album terakhir Itu kan sempet Ngeproducerin sama Nge-mixing ya Jadi pas waktu hijrah Keluar itu Sebenernya masih ajak Banyak tawaran Untuk misalnya Eh bantuin dong FOH Bantuin mixing Job itunya itu masih ada gitu Oke Job untuk mixingnya itu ada Tapi kan gak boleh juga gitu ya Mixing Lagu orang gitu Lucu Jadi hasil waktu itu Waktu keluar itu sebenernya lagi Waktu keluar itu Sempet Benci sama muak sih Sama megang alat itu Oh itu biasanya fenomena-fenomena awal Fenomena orang awal hijrah Kesel Iya 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 Bener-bener Gue keluar Jadi bener-bener dikesampingin semua orang Gak mau ada urusan lagi sama musik Udah mau fokus di Baju atau cari yang lain gitu Jadi sempet di Sempet dikeluar Udah pokoknya dikesampingkan Maksudnya gak mau nerima job Segala macam Karena memang Pada saat keluar juga Gak ada yang tau juga Anak kerjanya di audio Segala macam Gak ada yang tau Jadi semuanya dikesampingin dulu Ibaratnya udah lah Gue mau Memulai suatu hal yang fresh Baru Studio berarti kan ada juga kan dulu kan Dibongkar Oh Studio yang buat pribadi maksudnya Master Yang pribadi iya Yang master plan juga iya Sisanya sekarang cuma ruang Kedap suara doang Kameran buat kayak bikin kajian Segala macam Cuma alat udah Gak mau ada urusan sih awalnya sih gitu Gak mau ada urusan Gak mau ada urusan Karena Ada tarik ulur-tarik ulur aja gitu Eh studionya masih ada gak Bantuin ini Paling susah tuh Ngejelasin orang Tentang hukum musik Mulai tuh Mulai Karena kita dulu musisi Belajar atau tidak Segala macam Kalau kita bisa itu Di bidang lain Harusnya kita bisa Bidang bisnis juga Harusnya bisa lah Kayak gitu kita belajar Apalagi dengan Adanya youtube Sekalang segala macam Kayaknya Kita bisa belajar Lebih gampang gitu Alhamdulillah MK setelah 2 tahun tuh Baru kelihatan Untungnya setelah 2 tahun Jadi awalnya mau Karena gak ngerti juga Apa itu bisnis Gimana cara desain Gak tau Terus belum tau Pasarnya tuh pengennya Kayak gimana gitu Walaupun Lambat Tapi Dikasih tau sama istri Sama temen-temen Jalanin aja Karena memang seperti itu Bisnis di tahun 2 1-2 itu pasti banyak rugi Emang seperti itu Cuma kesulitan gak pada saat itu Selaku pengusaha Nyari Membuat logo Jasa-jasa Itu kesulitan gak Ini fenomenal Sekarang ada solusi ya Iya Makanya kita kasih solusi Kan gitu Nah dulu itu awal-awal Keluar MK Memang improvisasi bikin logo Tapi jelek Memang jelek aja Oke Karena kita pengen semua serba sendiri Oke Dengan perasaan Kalau orang lain bisa Saya pun bisa Tapi ternyata gak bisa Memang ada beberapa hal Yang kita harus akuin Kita gak bisa Orang lain yang harus Ya Dia belajar Kayareda misalnya Dia belajar seni Beberapa puluh tahun Pasti beda dong Orang yang berlilmu Dan tidak berlilmu Di bidang itu pun juga Serahkan pada ahlinya Serahkan pada ahlinya Mulai dari logo Pada akhirnya MK juga Beli logo Segala macem Amat jasanya Jadi pada akhirnya Kita udah bisa jalan tuh Setelah kita serahkan Semua kepada ahlinya Woy Ini buat quotes nih Dipotong Tolong editor dipotong bagian ini ya Pas kita mau launching nih Ini kabar baiknya kan Aplikasi udah jadi Udah jadi ya Udah jadi Aplikasi kasih solusi Nah itu tuh Alhamdulillah ya Atas izin Allah gitu ya Pelan-pelan Kita ternyata bangun Atau segala macem Mudah-mudahan Kasih solusi ini Bisa menjadi wadah nih Buat para pebisnis Yang kebingungan Seperti Kang Uki tadi tuh Memang harus lah kan Padahal ahlinya Iya bener Nanti insya Allah Di aplikasi ini Banyak ahli-ahlinya Ya insya Allah Kang Uki juga ada dong Insya Allah Kayaknya kalau reda samudera semuanya deh Tau ya Semuanya Bukan karena Bukan karena Bukan karena memang skillnya Tapi dia lebih ngambil peluang cuan di mana-mana Samudera uang berarti ya Samudera uang Karena seraka aja Karena seraka aja Bukan karena Kayaknya ini gue cocok Ini passion gue Passion gue bukan Tapi kayaknya Ini 1 juta Sehari ini 2 juta Nah makanya kayak gitu Kurang lebih ya Sampai akhirnya Kalau kita ngomongin Konten kreator Bisnis Jalan-jalan sekarang MK udah Masya Allah ya Alhamdulillah Tapi yang gue bingungin Gini Kang Ini jujur Gue seorang marketing Tapi juga kena Jebakan marketing Ini MK Tapi kok Brand ambassador Levi Hah gimana sih Ini sesuatu yang gak mungkin terjadi Kalau kita masih di dunia yang Lama kan Gak mungkin Gak mungkin Head to head Makanya Reda nih yang punya kerja Oh iya Penasaran dulu Itu ketemu Reda Berarti udah lama ya Kan sekarang Reda manajer ya Jadi kalau gak salah Kita sempat ketemu di Awal tuh waktu Ustaz Subhan itu ya Belakang nih Reda nih Belakang kamera nih Sebenarnya Belum tahu Baru-baru hijrah Ada kerja yang satu ban di Bandung Di Bandung Sebenarnya Ana tuh baru pulang dari Jakarta Ke Bandung Jadi gak kekejar Waktu itu Ana deketnya sama Yuliman Karena waktu umroh itu Bareng sama Yuliman Itu anak kejak sahabat Oh Dan itu pun juga ya Salah satu rahmat juga Yuliman Walaupun dia sudah mengetahui Hukum musik Gak ngomong sekalipun Tapi dideketin Terus gitu Maksudnya Jadi Ikhwan-ikhwan kita tuh Masya Allah Bukan yang ngegas Ini Makanya kan gue bilang Siapa sih Gue bilang gini Oknum Memang ada orangnya Yang baru-baru ngaji Langsung kenceng Tapi kan yang mencemarkan Jadi nama Ustadz-Ustadz kita Burukan karena Aukun-Aukun-Aukun ini Kesannya Ustadz-Ustadz Yang mengajarkan sunnah itu Suka mengkafir-kafirkan Keras Neraka Neraka Soakan-akan kunci surga Gue yang pegang loh Jadi Ya gitu Dari Yuliman Terus Dia waktu itu ada kajian Di Unisba ya Unisba Dia Kih ayo ketemu Ustadz-Ustadz Karena Mungkin Dia tau Anak lagi drop Waktu itu baru keluar Gak ada temen Memang gak punya temen sama sekali Cuma Yuliman doang Yuliman tuh dulu Pernah umur bareng Yuliman Beberapa tahun kemudian Dia kontak terus Hal hasil ketemu lah Kita Ustadz Di Daerah 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 Antum ikut ya Daerah ikut juga Daerah pun juga Gak ngomongin ke musik Baik banget Maksudnya Masya Allah Ada pada orang itu Biarkan Ustadz yang ngomong Pada saat itu Jadi pas nyampe disana Baru Ustadz baca cerita Segala macem Mengasih Semangat Semangat terus Alhamdulillah Dari sana Maksudnya ada timbul semangat Untuk Oke lah Insya Allah bisa kita Di luar musik pun juga Insya Allah Bisa hiduplah Bener Sebenernya kan kita Gak ngebuang Skill kita Ya kan kita tau Yang sebagaimana guru-guru kita Sampaikan bahwa Ilmu dunia itu Pada dasarnya Mubah Ya kan Sampai ketemu dalil Melarang Begitupun sebaliknya kan Kalau ilmu agama kan Pada dasarnya Terlarang Sampai dalil Membenarkan Maksudnya dari situ Mungkin fenomenal Orang-orang hijrah Kaget Termasuk saya Karena Kaget gitu Tadi anak cerita Dikesampingnya semua Ah udah gak mau pakai ilmu lagi Karena pada saat itu Lagi muak Sama itu semua Dan pada saat itu Kan musik masih Nempel di kepala Masih banyak Baru beres mixing Mixing juga lagi Abis manggung Mixing juga ya kan Karena keselnya gitu Waktu lagi keluar Kita kan gak bisa Ngejelasin ke semua orang Bahwa gue tuh keluar Karena musik sekarang Gak bisa Ngejelasin ke orang-orang Apalagi teman-teman Walaupun mereka yang Eh bantuin dong FOH Karena masih masuk Kadang-kadang Eh bantuin mix ini Karena Ah gitu masih ada Udah jangan undang-undang saya Tapi akhirnya videonya viral tuh Kang Itu videonya Itu video lama Remake Atau gimana sih Itu sempet rame banget Fenomenal Jadi kemarin itu sempet Mungkin kalau kalian tau Sempet Sempet ada album Second Chance Sebenernya itu album lama sih Yang mau dirilis ulang Noah gitu ya Oke Dari kemarin itu memang Diajakin terus gitu Maksudnya dalam arti Niat mereka baik Karena mereka gak tau secara hukum gitu Dia niatnya Mungkin bisa ngebantuki Secara pada ekonomi Mungkin Lihat niatnya gak baik mereka gitu ya Cuma mungkin gak belum tau Apa yang terjadi gitu Nah kan otomatis Anda tuh harus ngejelasin Ini kalau dulu Waktu Noah keluar Masih ada suka ngebantuin FOH Ngebantuin misi Walaupun pulang dari sana tuh Kayak Kok masih Jatuh ke dalam Dunia hitam Itu lagi gitu Tapi saya gak bisa ngejelasin Kepada mereka langsung Haram Jangan ajak saya Dengan niat dulu tuh Yaudah gue kesana Gue coba dawahin Gak bisa Karena gak ada umumnya juga Dan satu lawan berapa Itu susah gitu Jadi dalam arti Yang berdoa Ya Allah gimana ya Anda ngejelasin Kepada pemain band Kepada label Kepada manajer Kayak gini-gini Nah makanya Tekan depannya keluar lah Yang terjadi itu setemua Itu viral tuh Wujudan dimana-mana ya Yang statement bahwa apa Kalau bisa Industri musik ditutup Begitulah kurang lebih kan Kurang lebih seperti itu Yang di mereka terima Cuma Sebenarnya dalam hati itu Karena Ana tuh Benci sama yang namanya Manggung di cafe dulu tuh Karena dohir banget Kalau kita di panggung Yang terihat di depan mata Oh jelas Iya kan gitu Maksudnya Tapi secara gak langsung Memang yang menghidupi Industri Cafe Ya musik Iya Jadi kalau kita Nggak dengerin musiknya Pada saat itu tuh Otomatis Cafe nya akan tutup Bukan label nya Sekarang malah Orang-orang cafe Pada ngerapet lagi nih Ini ada waktu loh ya Jangan ada yang potong-potong Di video ini Pokoknya intinya Nanti setelah video ini keluar Nanti saya sesuatu dulu sama Reda Inilah fungsinya Reda disini Buat saya Dia tuh sangat menjaga saya Iya bener-bener Maksudnya kan banyak orang juga Ternyata potongan-potongan Kalimat-kalimat Sama seperti kayak Video Makanya rata-rata Usad-usad gak ridoh tuh Kalau videonya asal potong Nah makanya waktu kemarin Jadi kan sering kita tuh Bikin kajian sama ustad Kayak video tadi ya Yang keluar Sebenarnya itu adalah video Anak kajian Ada ustadnya Dan audiensnya juga Orang-orang yang cenderung Sudah ngaji Dan temanya pun juga Ngebahas tentang musik Iya Nah ketika Kita duduk di audiens Yang sudah mengerti itu Sebenarnya gak apa-apa Tapi ketika orang awam Lihat Dicomot Diambil Dikasihin ke orang Umum Nah ustad aja yang kita tau Kan gak kayak gitu Anak sendiri aja Disana gak langsung di Bener Itu Mending kalo awam Kalo musuh islam Nah Makin digoreng lagi tuh Kalo awam mungkin yaudahlah Nih ikhlasnya mau Ngambil pahala Kalo ketika Ada yang memperlakukan seperti ini Jadi jariah Tapi kalo musuh islam kan digoreng Cuma ya itu Tadi alhamdulillah Sekarang Yaudah Tidak harus menjelaskan Kepada siapa-siapa Sudah terjawab sendiri Jadi alhamdulillah Ada hikmahnya dibalik itu semua Masya Allah Nah sekarang lebih ke kontennya nih Kang Ya Sebenarnya Ani penasaran Dalam artian Bantuin temen-temen kita Yang memang kesulitan Bagaimana cara Ayo dong Ini kan insightnya luar biasa Mixing iya Ya kan Studio Rabanian Juga katanya Dari studio Kang Ruki Sebenarnya Kalo sama Rabanian Sekarang ngerjain Yang misalnya podcast Kalo kita ada acara dimana Kita coba datangin Kalo yang studio Yang sekarang Di Jakarta Karena anak udah pindah ke Bandung Jadi mereka udah ada tim yang Untuk khusus di studionya Oh rumahnya kapten Iya Cuma ngebantuin dari Kalo ada acara ya Mulai dari setting Sampai mixing audionya Hmm Itu ya Justru JS tuh Pak Bandungnya Oh Jajak sahabat itu Pake studionya Kang Ruki Loh yang di Bandung Pernah Yang sisa tadi Yang sisa untuk Podcast Jadi sempet juga JS juga Kan suka bikin Kajian tuh Di rumah Salah satu Personilnya Kewoi gitu ya Yang disana juga sama Kayak di Raban Jadi apa yang bisa Ana kontribusikan sekarang Secara audio Ternyata ilmunya kepake Oh Masya Allah Semoga menjadi Amal jarihan ya Kang ya Amin Tapi Ustaz Abu Haidar disana Juga ada hubungan ya Tarbiasuna sama Punya Antum Ya mungkin timnya Studionya Enggak Tapi Ana kenal sama Salah satu audio engineernya Kang Yayat gitu Kemarin juga sempet beberapa kali Ana dipanggil sama Walu diingetin sama Antum Kang Yayat Berapa kali kemarin SMS Oh gitu Sini-sini Bantuin Apa urusan Iya-sini baru inget Kang Yayat Bergerkil Iya Kang Yayat Oh Yayat Bergerkil Dia adalah Sound engineernya Bergerkil Ini masyur banget Dia tuh Kalau dia antara Kalangan Audi engineer gitu Iya-sini Dia kemarin sempet Bantu-bantu Ada studio segala macam Baru inget sekarang Insya Allah Ingetinnya Kang Yayat Siap Managernya Reda juga Kang Yayat Nggak tolong contactin Buat beliau Masuk di podcast Kasih solusi Nggak Bacun-bacun juga katanya Lama-lama ada manajemen Nih Lama-lama jadi Manajemen hijrah Saingannya Benny Contoh Kata Insights Buat yang baru hijrah Ada manajemen Untuk menjaganya Supaya nggak Oh mantap Gue kasih ide tuh 5% Jadi gini Gimana Kang Cara bikin Konten kita tuh Maksimal Gitu loh Maksudnya Kadang orang-orang berpikir Bahwa Noise-noise itu tuh Agak audio dulu deh Antum kan audio banget nih Insya Allah Kita kasih solusi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya